Ini adalah juga salah satu soal yang keluar dalam soal tingkat kabupaten tahun yang lalu. Sebuah wadah silinder dengan volume 450 liter berisi air 80 liter. Ini agak susah karena memang ini dipilih. Kemudian berapa jawabannya? Sebuah wadah silinder dengan volume 450 liter berisi air 80 liter anak-anak. Kemudian silinder tersebut memiliki lubang yang mengakibatkan air berkurang 8 liter tiap jamnya. Berarti ini artinya bertambah apa berkurang nanti volumenya anak-anak? Berkurang. Kenapa kau berkurang? Karena ada lubang. Berarti dia bocor. Nah lubang tersebut ditutup dengan sumbat. Jadi ditutup dulu berarti tidak bekerja. Jika pada pukul 6.00, tumba tersebut itu diapakan? Tutup tersebut itu dilepas. Dan silinder air yang tadi itu diisi dengan air kran sebanyak 35 liter per jam. Berarti artinya silindernya itu bocor tapi juga diisi. Nah, apakah kira-kira akan penuh? Suatu saat? Tidak. Kenapa? Karena masih ada buku penuh. Nah, coba lihat bocornya berapa anak-anak? Bocornya adalah 8 liter per jamnya. Yang isinya, kalau isinya berapa? Atau pengisiannya berapa? Penambahan airnya. Adalah 35 liter per jam. Kira-kira apakah nanti bisa penuh? Kenapa anak-anak? Karena bocornya adalah 8 liter per jam. Lalu isi berapa isinya? Diisi 35 liter per jam. Nah, berarti anak-anak di sini ada penambahan berapa tiap jamnya? Ingat, bocornya 8 diisinya 35. Berarti menurutmu? Nanti akan ada? Iya. Penambahan per jamnya berarti 35 dikurangi 8 sama dengan adalah? 27. 27 liter per jamnya. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada ya. Lalu di sini ingat, ingat ya. Ingat, volumenya ya. Volumenya itu 450. Sudah terisi 80. Maka volume yang harus diisi berapa? Berarti 450 dikurangi 80. Ya, yang harus diisi kan volume totalnya kan 450. Ya enggak? Lalu di sana sudah terisi 80. Berarti yang harus diisi berapa? Yang masih belum penuh atau belum ada airnya berapa? 370. 370. Apa? Yaitu liter. Baik anak-anak, sudah ketemu ya. Di sini 27 liter per jam itu apanya? Adalah debit. Ya. Debit. Lalu ini apanya ini 370? Oh, dua kali. Maaf ya. Ada beberapa ya noise? Ini namanya volume. Nah, siapa yang tahu hubungan debit dan volume? Pernah belajar debit volume? Pernah. Oh, pernah. Ya, belum. Ini saya beri rumusnya, anak-anak. Yang dicari apa tadi? Yang dicari? Debit. Masa yang dicari debit? Yang dicari? Volume. Volume. Maka silinder akan terisi penuh pada pukul. Berarti apa yang dicari, anak-anak? Waktu. Waktu. Apa rumusnya waktu? Volume dibagi debit? Iya. Waktunya. Yang ini, Yan, ya. Oh, bukan yang itu. Yang mana ini? Yang ini, ya. Nah, berarti volume dibagi debit. Ya, jadi untuk mencari T sama dengan volume dibagi dengan debit. Kita kembali ke soal tersebut. Berarti untuk mencari waktu atau T, ya. Adalah volume dibagi Q. Q itu adalah debit. Volumenya berapa? Volumenya? 300. 70. Waktunya berapa? Waktunya adalah 27. Nah, silakan. Ini waktunya adalah bentuk jam, ya. Jadi nanti berapa jam ini kira-kira, anak-anak? Berapa 370 dibagi 27 itu berapa? 13,7. 13? Kita hitung bersama, ya. 37,0 dibagi 27. Maka jawabannya, Sa? 1, 2, 7. Sisanya 10? 10,0-nya turun. Kali berapa? 27 kali berapa? Kira-kira ada mendekati 100. 3. 3, ya. Nah, 3. Yaitu? 7 kali. 21. Berapa? 81, ya. 3 berarti 81. Sisanya berapa ini, anak-anak? 100 dikurangi 81. 19. Ya. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Nah, kemudian berapa ini? Berarti 13. Jawabannya 13. Lalu sisanya berapa, anak-anak? 13. Sisanya adalah 19 per 27. Agar ini jadi menit, gimana, anak-anak? Kalau ingin jadi menit. Siapa kan? Dikali dengan? 60. Betul sekali, anak-anak. Betul sekali, ya. Jadi ini kita jadikan 60, anak-anak. Berarti 13 jam. Nah, 19 per 27 kita kalikan 60, nih. Nah, dibagi berapa itu? Sama-sama bisa bagi berapa? Satu. Misalkan ini bagi tiga sembilan, ini bagi tiga berapa? 20. 20, ya. Nah, 20 kita kalikan sembilan belas. Tiga lapan puluh per sembilan. Ya, enggak? Iya? Iya, iya, bro. Kita bagi tiga lapan puluh, dibagi sembilan. Tiga lapan puluh kita bagi dengan sembilan. Kali berapa, anak? Empat. Kali empat. Tiga puluh, enak. Enam. Kurangi dua puluh. Dua puluh, enak. Tiga puluh. Tiga puluh. Tiga puluh. Tiga puluh. Tiga puluh. Sisanya masih ada sisa dua. Berarti tiga belas jam berapa? Tiga puluh. Empat dua. Menit. Tapi masih ada ini sisanya ya. Dua per sembilan. Nah, dua per sembilan itu kita sisakan saja ya. Berarti dua per sembilan. Nanti kita coba. Sekarang kapan itu dia akan penuh? Ya, itu tiga belas jam. Empat puluh dua menit lagi. Berarti jam berapa? Penuhnya itu. Ditambahkan apa itu tiga belas empat puluh dua? Tiga belas jam berapa? Tambahkan tiga belas jam. Ah, ditambahkan mulai. Ditambahkan mulai ya. Jadi dia mulai apa, anak-anak? Mulai diisi dan mulai bocor itu pukul enam titik nol-nol. Ditambah pukul tiga belas titik empat puluh dua ya. Dijumlahkan berarti berapa ini? Bisa, bisa, bisa. Susah apa Anda ini, anak-anak? Aduh, anak IPA disuruh ngitung ya. Kalau anak IPA itu memang harus pinter matematika ya. Jadi anak IPA itu wajib pinter matematika. Kalau anak matematika enggak harus pinter IPA. Tapi kalau anak IPA harus pinter matematika. Jadi anak IPA itu lebih keren ya. Iya. Oke. Mau soal dalam bentuk yang lain? Yang setengah bentuk. Ya, silakan ini. Maaf untuk sadat, kalau sedang bertelpon, silakan di-mute ya. Jadi tidak mengganggu peserta yang lain. Oke, kita ulangi. Sebuah pompa air mampu mengangkat air dari sumur setinggi 20 meter. Jika laju air pompa adalah 0,1 meter kubik per liter. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengosongkan sumur yang memiliki volume 5.000 meter kubik. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengosongkan sumur yang memiliki volume 5.000 meter kubik. Ya, dicoba dulu ya. Saya beri waktu berapa? Dua menit. Ya, silakan dikerjakan. Yang ketemu langsung ketik di cat. Ya. Ketiknya itu direct message ke Pak Engjang ya. Di situ, di kolom cat ya. Silakan saya beri waktu dua menit. opened. Ketika. Di situ, di moment. Di situ, di tori. Di situ, di situ, di situ. Terima kasih. 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 Saat kemarau ditambah volume saat hujan. Bagi berapa nanti? 12. Baik, berapa volume selama musim kemarau? Ingat kemarauannya berapa bulan anak-anak? 8. Kemarauannya 9 ya. Maka 9 kita kalikan berapa? Dikalikan berapa? 2.000 Sedangkan kalau musim hujan berapa bulan? Berarti 18.000 3 bulan dikali? 10.000 Dibagi dengan? 12.000 Berarti ini adalah 18.000 Ditambah 30.000 Dibagi 12.000 Berapa? 48.000 Dibagi 12.000 Berapa? 4.000 4.000 4.000 4.000 Apa anak-anak? Meter kibik per detik Jawabannya seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nanti bisa diulang-ulang kalau masih bingung. Biasanya memang kalau fisika kena anak IPA biasanya memang agak error ya akhirnya. Biasanya kalau biologi gampang kalau fisika agak error karena ada hitungan. Tapi di situ peluangan anak-anak. Jadi di saat anak-anak yang lain itu error karena hitungan. Nah kamu di sana harus bisa lebih baik daripada yang lain agar bisa mendapatkan skor di bagian-bagian yang sulit mendapatkan. Baik kita kembali ke biologi anak-anak. Nah ini soalnya di foto ini ya. Ada yang tidak kelihatannya atau tidak lengkap. Pertanyaannya berdasarkan data di atas yang termasuk bunga tidak sempurna. Jadi bagian bunga apa yang ada pada bunga hanya ada pada bunga tidak sempurna. 2 dan 4 2 dan 4 Nah ada 2 jenis ya ada yang namanya bunga lengkap ada yang namanya bunga sempurna Bagaimana bunga yang lengkap itu anak-anak? Ini benang sari Jadi kalau bunga lengkap itu anak-anak benar-benar lengkap Perhatikan ini lengkap Punya putih Punya benang sari Punya mahkota Punya kelopak Punya kelopak Ya Itu kalau apa? Kalau bunga Kalau bunga lengkap Sedangkan kalau bunga sempurna hanya disaratkan 2 hal anak-anak Kalau bunga sempurna itu hanya disaratkan 2 hal Punya benang sari dan putih sekaligus Bila salah satunya tidak ada Maka dia akan digolongkan menjadi bunga tidak sempurna Ya jadi harus hati-hati ya Kalau lengkap punya semua anak-anak Kalau sempurna Butuh hanya benang sari dan putih saja disana Sudah termasuk bunga sempurna Berarti artinya Kalau bunga lengkap Pasti Pasti termasuk bunga sempurna Tapi kalau bunga sempurna Belum tentu bunga Sempurna belum tentu Belum tentu bunga lengkap Kemudian ada juga bunga yang namanya bunga tidak sempurna Bila ada salah satu benang sari atau putih Atau kedua-duanya tidak ada Nah gitu ya Contohnya seperti ini anak-anak Ini kira-kira bunga sempurna apa bunga lengkap Bunga lengkap Bunga lengkap Dan tentu juga disebut bunga sempurna Karena punya benang sari dan putih Jadi dia bunga lengkap sekaligus bunga sempurna Kalau yang seperti bunga kertas ini anak-anak Termasuk bunga lengkap apa bunga sempurna Bunga sempurna Ternyata dia termasuk bunga sempurna Kenapa? Karena dia tidak punya mahkota Layang warnanya ungu ini apa ternyata anak-anak? Ternyata itu adalah termasuk digolongkan dalam daun Jadi bukan mahkota Nah Kalau jagung seperti ini Termasuk bunga lengkap apa sempurna? Lengkap Bunga sempurna Sempurna Karena hanya punya Kenang sari Ternyata kalau jagung termasuk apa? Bunga tidak sempurna Ternyata Kenapa? Karena bunga yang ini Hanya punya apa anak? Hanya punya Kenang sari saja Sedangkan putihnya terpisah Dimana? Putihnya di bonggolnya Di tongkolnya Tongkol apa ini? Jagungnya Di sini baru di sini Putihnya ada di sini Artinya bunga yang ada di atas Terpisah dengan putihnya Maka bunga seperti ini disebut sebagai bunga Tidak sempurna Gitu ya anak-anak ya Nah kalau ini Bunga salah ini Salah ternyata nanti antara bunga jantan dan petinanya terpisah Berarti termasuk bunga apa? Bunga tak sempurna Tidak sempurna Oke kita kembali ke jawabannya Berarti kira-kira Jawabannya mana yang masuk bunga tidak sempurna Misalkan nomor satu ya Satu, dua, tiga Ingat yang benang sari dan putih nomor berapa anak? Nomor dua dan tiga Pokoknya kalau ada dua, tiga sekaligus ada Berarti bukan jawaban kita ya Di sini ada dua dan tiga Di sini ada dua dan tiga Maka jangan jadikan jawaban Maka jawabannya berapa? Dua dan empat Dua dan empat Kenapa kok dua dan empat? Karena dua dan empat itu Tidak ada di salah satu antara penang sari dan putihnya Berarti jawabannya dua dan empat Oke ada pertanyaan? Tidak Waktu kita ternyata habisan anak Oke ada kuisis apa enggak? Ada Oke kuisisnya agak susah ya Jadi beberapa contohnya adalah soal-soal olimpiade ya Tapi soalnya minta berapa soal anak-anak? Sepuluh, dua puluh Oh, dua puluh ya Dua puluh Bagaimana kalau empat puluh misalkan? Oh, enggak, 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 enggak Oke, oke Baik, silakan Kalau bisa lima puluh Di Ini ya Dua lima aja ya Ya Baik Silakan ntar lagi ditunggu Karena ini masih saya edit Saya kurangi soalnya ya Baik, saya ini Sampai ketemu besok Saya Pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam